Halo teman-teman Kecita Dogi, berjumpa lagi. Kali ini saya akan membagikan pengalaman saya bagaimana cara mengenali dogi saya yang sedang hamil ini akan segera melahirkan. Untuk tanda-tanda dan ciri-cirinya ada empat ya, sebagainya. Untuk mengenali tanda-tandanya, pertama kita kenali dulu ya tanda-tanda fisik dari dogi kita yang sedang hamil. dan akan segera melahirkan. Ini ya teman-teman bisa dilihat dari perutnya. Perutnya ini sudah turun ke bawah. Seperti ini ya, sudah turun ke bawah. Jika duduk seperti ini sudah menyentuh lantai ya. Ini kehamilannya saat ini kurang 2 hari ya, 2 bulan. Jadi ini tinggal menunggu harinya. Dan tadi pagi dia juga sudah garuk-garuk. Tanda-tandanya yang nampak ya, tanda-tanda gerak beriknya. Nah, tanda-tanda fisiknya ini. Ya, perutnya ya sudah turun ke bawah. Sama turun sekali ya ini perutnya. Sudah menyentuh lantai ya. Kalau kita dirikan seperti ini ya, nampak ya perutnya sudah jatuh ya. Dia sudah berisi bagian bawah ya. Bagian bawah sudah berisi. Nah, ini tanda-tanda dogi kita yang hamil ini akan segera melahirkan. Nampak ya. Ini ketika dia baring juga, ini sudah nampak ya. Kalau bagian ininya sudah sangat besar. Ini ya, sudah terik sekali ya di bagian bawah ini. Ini ya. Sudah bulat, sudah jatuh perutnya. Ya, nampak ya. Ini ya, bagian bawahnya ini ya. Sudah berisi. Ini ya, sangat besar sekali ya. Sudah turun sekali perutnya ini. Ini, waktu itu sebelum dua bulan ini masih rata ya. Di sini di atas. Tapi sekarang sudah ke bawah. Ini ya, kulitnya sudah ke bawah. Kemudian untuk tanda-tanda fisik selanjutnya. Ini ya, kelaminnya ya. Sudah mengeluarkan cairan ya. Sudah basah seperti ini. Ini menunjukkan tanda-tanda juga kalau dogi saya yang hamil ini akan segera melahirkan. Ya, perutnya sudah turun sekali. Ya. Itulah dua tanda fisik yang jelas ya kalau dogi kita akan segera melahirkan. Ya. Kemudian untuk sifatnya, dia cenderung lebih banyak diam ya. Menunggu saat-saat kelahirannya. Dia tidak lincah. Tidak lincah lagi. Dia lebih banyak diam ya. Tidak terlalu banyak gerak. Itulah sifat-sifatnya. Sifat-sifat dia sebelum melahirkan. Ya. Lebih banyak diam. Untuk tanda dari gerak-gerik atau tingkah lakunya ya, yang dilakukannya biasanya sebelum melahirkan, dia suka garuk-garuk dinding, garuk-garuk lantai. Dari tadi malam, dogi saya ini sudah garuk-garuk dinding, garuk-garuk lantai. Jadi, ditambah juga tadi pagi ya, sudah garuk-garuk dinding dan garuk-garuk lantai. Itulah tanda gerak-gerik kalau bagi saya ini, yang hamil ini segera akan melahirkan. Selanjutnya, untuk selera makan ya, dogi saya ini tadi pagi, sudah mulai dari kemarin ya, mulai dari kemarin, sudah mulai tidak selera makan. Dia makan pelan-pelan ya, maksudnya tidak lahap seperti biasanya, dia sudah mulai tidak bernapsu untuk makan. Jadi, nampak ya, kalau dogi kita ini akan segera melahirkan. Ini ya, ketika kita beli makan, kurang selera ya, beli kita. Makan, 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 ayo makan. Iya, kalau sudah mau melahirkan. Tanda-tanda atau dogi yang hamil, tidak selera makan ya, nampak ya. Tidak disentuh sama sekali. Tapi, nanti akan pelan-pelan dia akan makan, tapi tidak seperti sebelum dia mau melahirkan ya, selera makannya sudah berkurang. Ini, inilah tanda-tanda kalau dogi yang hamil ini, sebentar lagi akan melahirkan. Demikian ya, video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kamu pencinta dogi. Sampai jumpa. Sampai jumpa.